Intro Selamat datang di channel Jendela Science Channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA Di video ini kita akan membahas pertidaksamaan rasional dan irasional Part yang ke 10, yaitu tentang pertidaksamaan akar atau irasional kasus khusus Simak terus video ini, sampai akhir Bentuk dasar dari pertidaksamaan akar kasus khusus adalah Akar fx bintang gx Dengan bintang itu adalah tanda pertidaksamaan Jadi boleh diganti dengan lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan Oke, nah terus kenapa kok disebut kasus khusus? Seperti ini Waktu di pertidaksamaan akar yang awal-awal Tahap untuk mencari hp pada pertidaksamaan akar adalah kita cari hp 1 dengan mengkuadratkan kedua ruas Tapi waktu itu saya kasih catatan, kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan harus lebih besar sama dengan 0 Atau positif atau setidaknya 0 Nggak boleh negatif Ingat ya Nah, di kasus khusus ini, kalau kalian lihat, akar fx bintang gx Bintang ini kan tanda pertidaksamaan ya Kalau misalkan kalian cari hp 1 Maka ini kan dikuadratkan Akar fx dikuadratkan, berarti akarnya hilang Gx juga dikuadratkan Nah, tapi masalahnya seperti ini Apakah boleh dikuadratkan? Kalau ruas kiri, akar fx sudah pasti positif Tapi kalau ruas kanan, ruas kanannya kan masih dalam bentuk fungsi gx Berarti tidak dapat kita pastikan Apakah gx ini bilangan positif atau bilangan negatif Oke, lalu seperti apa? Ya sudah, kita buat seperti dua skenario Oke, skenario yang pertama adalah Bagaimana kalau misalkan gx ini lebih besar sama dengan 0 Oke, jadi di sini Jika gx lebih besar sama dengan 0 Ini kita misalkan hp 1a Kalau misalkan gx ini lebih besar sama dengan 0 Berarti kan kedua ruas boleh dikuadratkan Karena kedua ruas tidak ada yang negatif Jadi, kita cari hp 1b Yaitu kedua ruas dikuadratkan Dengan tanda pertidaksamaan tetap Oke Lalu, kita cari hp 1c Yaitu syarat Syaratnya ya fungsi yang di dalam akar lebih besar sama dengan 0 Ketemu hp 1 HP 1 adalah hp 1a, irisan hp 1b, irisan hp 1c Oke, jadi kalau misalkan skenario yang pertama Yang jika gx lebih besar sama dengan 0 Ini prinsipnya mirip dengan pertidaksamaan akar yang di part sebelumnya Oke, tapi di sini ada skenario yang kedua Kemungkinan yang kedua Bagaimana kalau gx ini negatif Gx lebih kecil dari 0 Atau hp 2a Kalau gx negatif, kita tidak boleh mengkuadratkan kedua ruas Gitu kan? Nah, kalau gx negatif gimana? Cari hp 2b HP 2b ini biasanya himpunan kosong atau x elemen r Nah, terus bagaimana cara mencari hp 2b? Bisa tiba-tiba ketemu himpunan kosong atau x elemen r? Nanti di soal akan lebih jelas ini mengenai bagaimana cara mencari hp 2b Kemudian hp 2c ya mirip Seperti di hp 1c tetap ada syarat Yaitu fungsi yang di dalam akar Ini lebih besar sama dengan 0 Oke, lalu hp 2a, hp 2b, dan hp 2c kita iriskan Menjadi hp 2 Oke, nah di sini kan ada dua skenario HP 1 ini jika gx-nya lebih besar sama dengan 0 Dan hp 2 ini jika gx-nya lebih kecil 0 Maka himpunan penyelesaiannya adalah hp 1 ini kita gabung dengan hp 2 Digabung ya, tanda gabungan kan seperti ini Bukan diiriskan Jadi di sini hati-hati ya Kalau tadi hp 1 merupakan irisan dari hp 1a Yaitu gx lebih besar sama dengan 0 HP 1b, yaitu yang didapat dari kedua ruas dikuadratkan Dan hp 1c dari syarat Fungsi di dalam akar lebih besar sama dengan 0 Demikian juga di hp 2 HP 2 merupakan irisan dari hp 2a Yaitu gx lebih kecil 0 HP 2b, yang besarnya biasanya himpunan kosong atau x elemen R Dan hp 2c yang merupakan syarat Yaitu fungsi di dalam akar lebih besar sama dengan 0 Oke, nah dari hp 1 dan hp 2 ini bukan diiriskan Tapi digabung HP merupakan gabungan dari hp 1 dan hp 2 Oke Untuk lebih memudahkan memahami pertidaksamaan akar kasus khusus ini Kita langsung coba ke contoh soal Contoh soal yang pertama Tentukan himpunan penyelesaian dari X lebih besar dari akar 3x plus 4 Nah, kalau kalian ingat tadi di bentuk dasar Bentuk dasar pertidaksamaan akar kasus khusus itu Akar fx bintang gx Jadi yang ada akar itu di ruas kiri Yang tidak ada akar itu di ruas kanan Di sini kebalikannya X lebih besar akar 3x plus 4 Yang ada akar di ruas kanan Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh ke hp 1a, 1b, dan seterusnya itu Kita tukar dulu posisinya Agar lebih memudahkan ya Jadi di sini akar 3x plus 4 Lebih kecil dari x Gitu kan ya Kalau misalkan a lebih besar dari b Berarti kan b lebih kecil dari a Jadi kalau x lebih besar dari akar 3x plus 4 Maka akar 3x plus 4 lebih kecil dari x Kalau sudah seperti ini Sudah sesuai dengan bentuk dasar Akar fx Berarti fxnya 3x plus 4 ya Lebih kecil dari gx Berarti dalam hal ini gxnya itu x Oke langsung kita mulai ke skenario pertama Yang hp 1a itu ya 1a itu kan Jika Gx lebih besar sama dengan 0 Ya kan Gxnya ini kan x Ya sudah berarti jika x lebih besar sama dengan 0 Sudah Berarti hp 1a nya ini X lebih besar sama dengan 0 Kita gambar di garis bilangan Oke kita taruh 0 disitu Karena ada sama dengannya berarti bulat penuh ya 0 ke kanan Nah seperti ini kita arsir Ini adalah hp 1a Kita tulis disini hp 1a Sekarang kita ke 1b Kalau misalkan gx ini lebih besar sama dengan 0 Kedua ruas boleh kita kuadratkan Ya kan Jadi ruas kirinya Akarnya hilang 3x plus 4 Lebih kecil Tandanya tetap ya Ruas kanannya berarti x kuadrat Jadi disini membentuk pertidak samaan kuadrat Jadi x kuadrat kita pindah ke kiri Agar ruas kanannya 0 Jadi min x kuadrat Plus 3x Plus 4 Lebih kecil dari 0 Nah disini Koefisien x kuadrat masih negatif Agar lebih memudahkan dalam pemfaktoran Kita kali dengan min 1 Sehingga menjadi positif nanti Jadi x kuadrat Tandanya berubah semua ya Jadi min 3x Min 4 termasuk tanda pertidak samanya Juga berubah jadi lebih besar Dari 0 kali min 1 tetap 0 Lalu kita faktorkan Berarti ini kalau ditambah sama dengan min 3 Dikali sama dengan min 4 Bilangan berapa itu? Min 4 sama 1 Plus 1 ini Lebih besar dari 0 Berarti hn Atau harga 0 nya Itu x sama dengan 4 Atau x sama dengan min 1 Oke kita gambar disini Di bawahnya langsung ya Jadi harus lurus gambarnya Ini hp 1b berarti ya Berarti min 1 sama 4 Disitu tanda pertidak samanya Nggak ada sama dengan Berarti bolong Min 1 di kirinya 0 4 di kanannya 0 Jadi harus lurus Lalu kita uji di 0 ya 0 berarti daerah yang tengah 0 masukkan ke sini 0 min 4 minus 0 plus 1 plus Min kali plus Min Berarti 0 itu negatif Berarti karena tidak ada faktor kembar Yang kiri plus Yang kanan plus Yang diminta lebih besar Dari 0 Berarti dari min 1 ke kiri Yang ini Kita arsir Lalu dari 4 ke kanan Ini kita arsir Oke sekarang kita ke 1c Syarat ya Yang di dalam akar Lebih besar sama dengan 0 Berarti 3x plus 4 Lebih besar sama dengan 0 3x lebih besar sama dengan Min 4 Berarti x lebih besar sama dengan Min 4 per 3 Oke disini kita tulis HP 1c Nah min 4 per 3 itu berapa? Berarti kan min 1 sepertiga Min 1 sepertiga itu berarti Di kirinya min 1 sedikit ya Jadi disini kita tulis Min 4 per 3 Lalu tandanya ada sama dengan Berarti bulat penuh Lebih besar sama dengan Berarti ke kanan Nah seperti ini Kalau kita iriskan HP 1a HP 1b Dan HP 1c Maka didapat HP 1 Irisannya adalah Yang kiri disini Tidak ada ya Ini kan Tidak diarsir Tidak diarsir Berarti tidak ada Berarti yang kanan saja Mulai mana nih yang kanan Berarti ini ya Mulai 4 Kita buat garis putus-putus Jadi mulai 4 ke kanan ini Merupakan himpunan Dari bilangan yang memenuhi Ketiga HP ini Jadi 4 itu bolong 4 ke kanan Gini ya Ini adalah HP 1 Oke sekarang kita ke Skenario yang kedua Ya jadi 2a Itu jika Gx lebih kecil dari 0 Berarti x lebih kecil dari 0 Sekarang gini Di skenario yang kedua Ini kan jika x lebih kecil dari 0 Ya katakanlah misalkan Kita ambil salah satu bilangan Yang gampang Yang lebih kecil dari 0 Misalkan min 1 gitu ya Jadi x nya ini Misalkan min 1 Akar 3x plus 4 Itu kan nilainya pasti Lebih besar Atau sama dengan 0 Ya Gak mungkin nilainya Lebih kecil dari 0 Atau bahkan lebih kecil Dari bilangan negatif Jadi x disini Gak mungkin Bilangan negatif Kalau gak mungkin Bilangan negatif Maka HP 2B Itu adalah Himpunan Kosong Karena gak mungkin Jika x lebih kecil dari 0 Gak mungkin Karena akar 3x plus 4 Itu selalu bilangan positif Atau 0 Gak mungkin negatif Ngerti ya Jadi disini 2B nya Himpunan kosong Lalu 2C nya gimana 2C itu Kita ambil dari Jawabannya 1C aja Kan sama 1C dan 2C itu kan syarat Bilangan atau fungsi yang di dalam akar Lebih besar sama dengan 0 Jadi langsung kita tulis X lebih besar sama dengan Min 4 per 3 Oke sekarang gini Kita pakai logika 2A X lebih kecil 0 2B Himpunan kosong 2C X lebih besar Sama dengan Min 4 per 3 Kalau kita iriskan Gimana logikanya Kalau salah satu Dari ketiga himpunan ini Himpunan kosong Maka irisannya Sudah pasti himpunan kosong Karena Kan gini Irisan itu adalah Daerah yang memenuhi Ketiga-tiganya Nah disini Di 2B Gak ada yang memenuhi Ya sudah Gak usah susah-susah Kita gambar HP 2 nya sudah pasti Himpunan kosong Paham ya Lalu Setelah HP 1 tau Ini kan X lebih besar dari 4 HP 2 tau Himpunan kosong Maka HP Kan sama dengan HP 1 Kita gabung sama HP 2 Bukan diiriskan ya Digabung Berarti HP 1 ini X lebih dari 4 Digabung sama Himpunan kosong Kalau ada sebuah Himpunan digabung sama Himpunan kosong Ya gak ada efeknya Himpunan kosong itu Jadi HP ya Sama dengan HP 1 Atau disini kita bisa langsung tulis HP Kita tulis yang lengkap ya X Dimana X lebih dari 4 Koma X Element R Oke Jadi kita dapatkan Jawaban dari Himpunan penyelesaian Pertidaksamaan ini adalah X Dimana X lebih besar dari 4 X Element Real Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik Bisa kalian tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya